Kemacam mesin diesel, peralatan konstruksi, pertambangan, industrial, kehutanan, dan militer Perusahaan ini berkantor pusat di Minato Tokyo Dan tergabung bersama Komatsu Group Dengan 258 perusahaan lain Serta 215 anak usaha terkonsolidasi Dengan ini Komatsu telah menjadi perusahaan peralatan berat terbesar nomor 2 di dunia Setelah Caterpillar Namun di sejumlah negara seperti Jepang dan Tiongkok Komatsu menguasai pangsa pasar jauh lebih besar dari Caterpillar Perusahaan ini juga sudah memiliki fasilitas produksi di berbagai kawasan Asia Amerika, Eropa, dan Australia Pisa ini dimulai ketika Komatsu Iron Walk didirikan sebagai anak usaha dari Takechi Mining Industri Untuk melakukan pemeliharaan peralatan industrial pada 1917 Komatsu kemudian dipisahkan dari Takechi Mining Industri Menjadi Komatsu LTD pada 1921 Pada era inilah perusahaan baru tersebut mulai membuat berbagai produk dari cairan besi baja tuang yang dilebur Berdirinya perusahaan ini juga menjadi manfaat besar bagi penduduk lokal Karena telah menyediakan cukup besar lapangan kerja dan berbagai pusat pelatihan khusus permesinan Kemudian perusahaan mulai mengenalkan salah satu produk Komatsu yang sangat terkenal pada era ini Yaitu mesin pres hidrolik membentuk lembaran satu silinder pertamanya Yang berhasil dibuat dengan berat mencapai 450 ton pada 1924 Kemudian ketika pemerintah Jepang berupaya melakukan sebuah mekanisasi industri pertanian Dan berali dari produksi bertenaga hewan Komatsu pun telah siap memasuk traktor pertanian perayap pertama kepada negara Saat menghadirkan Komatsu G25 pada 1931 Traktor G25 dihadirkan perusahaan dan menjadi traktor pertanian pertama buatan Jepang Traktor ini menggunakan mesin bensin dari perusahaan Holt tipe M35 Dan dirancang berdasarkan model traktor Caterpillar seri 20 Seberat 2 ton yang diproduksi pada 1925 Sebenarnya pada awal 1930-an Jepang masih mengandalkan impor dari Amerika untuk mesin pertanian Namun dengan adanya kebutuhan akan mekanisasi pertanian Model ini kemudian dikembangkan untuk pengujian Yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kehutanan Dan digunakan di pertanian sebagai basis uji coba Berawal dari model inilah Komatsu kemudian mengembangkan traktor seri G40 Dan traktor seri D35 yang menggunakan mesin serupa Pada 1935 Komatsu telah memulai produksi coran bermutu tinggi Dan material baja khusus setelah penelitian bertahun-tahun Namun menjelang terjadinya perang dunia kedua Ketika anggaran pertahanan dan pembangunan angkatan laut Jepang meningkat Tim Komatsu membantu memenuhi permintaan berbagai macam produk yang dibutuhkan Oleh angkatan militer Jepang Salah satunya adalah mesin leveling tanah prototipe bulldozer pada 1943 Bulldozer ini merupakan alat yang dibuat oleh Komatsu Untuk membuat pangkalan udara militer Dan merupakan unit traktor bensin model G40 yang sudah ada Yang kemudian oleh Komatsu dipasangi perangkat hidrolik Serta pisau pengiris tanah pada traktor tersebut Daripada membuatnya dari awal Traktor bulldozer seberat 5 ton ini Kemudian diberi nama Komatsu Type 1 Kultivator Dan merupakan cikal bakal bulldozer di Jepang Pecahnya perang dunia kedua Sempat membuat aktivitas industri Komatsu terhenti Terlebih ketika dua wilayah industri besar di Jepang Diluluh lantahkan oleh tragedi bom atom pada 1945 Pasca perang dunia kedua Komatsu kembali mengembangkan traktor leveling tanahnya Dengan menghadirkan bulldozer D-50 pada 1947 Model D-50 ini telah menjadi bulldozer yang digunakan Untuk rekonstruksi dan reklamasi lahan pertanian Setelah rusak dari efek peperangan Namun pada 1949 Bulldozer yang lebih besar mulai dibutuhkan Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pekerjaan teknik yang diminta Oleh Kementerian Konstruksi dan Pengembangan Sumber Daya Listrik Pada saat itu bulldozer D-7 kelas 15 ton milik Caterpillar Kemudian diimpor oleh tentara AS Dan banyak digunakan di Jepang Nah dari model Caterpillar D-7 inilah Kemudian lahir bulldozer Komatsu D-80 Seberat 16 ton Yang diproduksi di dalam negeri Dengan rancangan yang diambil dari model D-7 Setelah kantor pusat Komatsu dipindahkan ke Minato Tokyo Perusahaan juga telah membuka pabrik baru di Osaka pada 1952 Pada tahun ini pula Komatsu mulai memproduksi unit motor grader pertamanya Dengan model GD-25 Motor grader ini muncul ketika sebelumnya Komatsu telah mengakuisisi perusahaan Ikegai Auto Corporation Jadi motor grader model GD-25 Komatsu Merupakan unit yang sama dari ZS31 dan ZS32 Buatan Ikegai Hanya saja dengan nama yang berbeda Model ini terus dikembangkan oleh Komatsu Sehingga muncullah generasi selanjutnya motor grader GD-30 GD-30 memiliki rancangan dan banyak komponen Yang digunakan bersama dengan GD-25 Namun model yang lebih besar kembali dihadirkan Komatsu Pada model GD-37 Yang diluncurkan pada 1953 Model ini dihadirkan Komatsu Seiring bertambahnya jumlah proyek konstruksi dalam negeri Dengan skala besar Sehingga membuka peluang Untuk pengembangan grader yang kelasnya lebih besar Dari GD-30 Yaitu GD-37 yang kini memiliki bilah sepanjang 3,7 meter Unit ini kemudian mulai diekspor oleh Komatsu secara massal ke Argentina pada 1955 Pada 1954 Pada 1954 Komatsu menghadirkan prototipe kendaraan niaga Angkut yang berjenis Dam Truck Dengan model HD-150 Dam Truck ini merupakan truk buatan pertama Komatsu Yang memiliki kapasitas angkut mencapai 15 ton Dan menjadi titik awal Komatsu Untuk bersaing dengan perusahaan Euclid Euclid sendiri merupakan perusahaan asal Amerika Yang banyak melakukan ekspor dam truck tambang ke Jepang pada era ini Pada 1956 Bersamaan dengan acara pameran peralatan konstruksi industri Jepang di Beijing dan Shanghai Komatsu menandatani kontrak ekspor pertama peralatan konstruksi untuk Tiongkok Perusahaan juga telah menerapkan program kendali mutu kualiti kontrol Pada seluruh perusahaannya Kemudian menandatangani perjanjian pengikatan untuk teknologi mesin diesel Dengan perusahaan Cummins asal Amerika Pada 1963 Komatsu membuat sebuah ikatan kemitran lisensi teknologi Dengan perusahaan Yusairus Airy asal Amerika Hasilnya ekskavator mekanis model 22B berhasil diluncurkan Komatsu Menyusul kemudian ekskavator berjenis backhoe seberat 23 ton Dengan kapasitas bakat 0,6 meter kubik Dan tipe dragline dengan berat 21 ton Yang memiliki kapasitas bakat 0,6 meter kubik Ekspansi Komatsu kembali meluas ketika perusahaan telah melakukan joint venture Dengan international harvester asal Amerika pada 1964 Hasil dari usaha patungan ini membuahkan hasil Dengan munculnya unit JH30B Yaitu wheel loader pertama Komatsu Wheel loader berpenggerak 4 roda ini Dibuat Komatsu bersama harvester internasional Yang memiliki struktur rangka kaku Dan memiliki kapasitas bakat 1 meter kubik Setelah diproduksi secara massal JH30B mendapat tingkat penjualan yang terbilang sangat tinggi Karena pada era ini wheel loader masih sangat sulit ditemui di dalam negeri Khususnya yang memiliki penggerak 4 roda Masih di 1964 Perusahaan meluncurkan bulldozer model D60 Model ini dikembangkan sebagai jembatan antara D58 ton dengan D80 16 ton Dimana D50 ini memiliki berat 12,5 ton Namun unit bulldozer terbesar di Jepang Meluncur setahun kemudian Dari Komatsu model D250 Yang memiliki bobot 31,7 ton Unit ini sengaja dikembangkan dan dibuat untuk bersaing dengan bulldozer D9 milik Caterpillar Terima kasih telah menonton!